Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Seputra. Seleksi administrasi calon PPK pemilu 2024 telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum KPU Karangasem. Selanjutnya, calon PPK ini bakal mengikuti tes tertulis atau komputer asistet tes atau CAT pada selasa 6 Desember 2022. Ketua KPU Karangasem, Ngurah Gede, Mahar Jana menyampaikan sebanyak 153 calon PPK mengikuti tes CAT selasa 6 Desember mulai pukul 9 Wita. Mereka diharapkan menggunakan pakaian kemeja putih dan celana panjang hitam. Sementara itu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia SDM KPU Kabupaten Karangasem, Putu Desi Natalia mengatakan tes tertulis bagi calon PPK ini meminjam komputer di sejumlah SMA-SMK. CAT calon PPK Kecamatan Bebandem dan Manggis menggunakan SMA-N 1 Amlapura. CAT calon PPK Karangasem dilaksanakan di SMA-N 2 Amlapura. CAT calon PPK Rendang, Selat, dan Sidemen memakai SMA-N 1 Selat. CAT calon PPK Kubu dan Abang menggunakan SMKN 1 Abang. Calon PPK yang mengikuti seleksi tertulis membawa tanda bukti terdaftar sebagai calon anggota PPK. Membawa dokumen persyaratan dalam bentuk hard copy bagi yang belum menyerahkan. Membawa alat tulis sendiri menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Eka Parananda, Bali Post, melaporkan. Berita terkini bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia!